Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportasi Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online di kairos.co Bersama Stella Pardede, ilang berita selengkapnya. Pendeta Dr. Victor Tinambunan pimpin perayaan hari ulang tahun ke-58 PGIW Sumatera Utara. PJ Gubernur Sumut hadir. Acara perayaan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga jumaat gereja yang tergabung dalam PGI Wilayah Sumatera Utara. Ketua PGI Wilayah Sumatera Utara, Pendeta Dr. Victor Tinambunan dalam sambutan yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam perayaan ini. Perayaan ulang tahun ke-58 PGI Wilayah Sumatera Utara ini bukan hanya sebagai momen bersejarah, tetapi juga sebagai awal dari komitmen yang lebih kuat dalam berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Semua pihak berharap agar semangat kebersamaan ini terus tumbuh dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Nampak hadir pejabat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh PJ Gubernur Sumatera Utara, Mejan TNI pun Dr. Hasan. Kita beralih ke berita selanjutnya, KADEP Koinonia melayani ibadah minggu di HKBP Peana Jagar Tarutung. KADEP Koinonia melayani ibadah bersama pendeta HKBP Resort Peana Jagar, pendeta Hotlan Butar-Butar, dan pendeta Funksional, pendeta E. Tampu Bolon, serta para haladu lainnya. Pendeta Dunilang Sinaga menyampaikan kotba berdasarkan YSL 33-7-11 dengan topik Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. KADEP Koinonia menyampaikan bahwa topik itu adalah berita sukacita bagi setiap orang yang lapar dan haus, pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Sesuai ibadah terlihat, banyak warga Jumat juga berfoto bersama KADEP Koinonia sebagai ungkapan sukacita atas kedatangan dan pelayanan di HKBP Peana Jagar. Kita beralih ke berita selanjutnya, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, pendeta Bernat Manik, meresmikan tiga unit rumah dinas pelayan HKBP Resort Kebonjero. Peresmian ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh Jumat dan Panitia Pembangunan dalam menjaga dan memperluas fasilitas gereja di HKBP Kebonjero. Peresmian disaksikan pendeta HKBP Resort Kebonjero, pendeta Abid Nego Sirait, dan ketua Panitia Pembangunan Indra Jaya Simurangkir, beserta anggota Panitia Parhalado, serta para pendeta fungsional. Melalui peresmian tiga rumah dinas baru ini, HKBP Kebonjero semakin siap untuk melayani dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaatnya serta masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati! Terima kasih telah menonton!